Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Ustaz Zafira Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan doa sebelum belajar Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zitani ilman Warazukani fahman Amin Di sini Ustaz Zafizin menginformasikan terkait aturan pembelajaran matematika Yang pertama, pastikan fokus Dua, mengerjakan projek Tiga, pastikan tuntas Empat, pastikan melapor Selanjutnya, kita akan membaca basmala bersama-sama Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Untuk hari ini, tema 2, subtema 2 mengenai pentingnya udara bersih bagi pernafasan Dalam surat Al-A'raf ayat 57 Dan dialah yang menyiupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung Kami halau ke suatu daerah yang tandus Lalu kami turunkan hujan di daerah itu Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Angin adalah udara yang bergerak Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi dan mengelilingi bumi Salah satu gas yang sangat penting bagi kehidupan makuk hidup yaitu oksigen Oksigen yang terdapat pada udara dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen Paru-paru merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi untuk melakukan respirasi Atau pertukaran oksigen yang terkandung di dalam udara yang masuk ke dalam darah Dan karbon dioksida yang dibuang melalui mulut atau hidung Udara bersih adalah udara yang bebas polusi dari polutan dalam bentuk padat, cair, ataupun gas Seperti debu dan karbon Polusi adalah berubahnya tetanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun Polutan dan bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan contohnya Asap, sampah, atau bahan berbahaya Udara bersih memiliki sifat tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya Faktor penyebab gangguan dalam pernafasan manusia dapat dikarenakan faktor fisik, penyakit, maupun lingkungan Untuk pembelajaran matematika hari ini, materinya mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Pengertian pecahan campuran Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan Seperti berikut Di sini ada 1, 2 per 3, 2, 3 per 6, dan 3, 1 per 2 Nah, untuk bilangan 1, 2, dan 3 itu adalah bilangan asli Sedangkan 2 per 3, 3 per 6, 1 per 2 itu adalah bilangan pecahan Cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa Yang pertama, di sini ada 2, 3 per 5 Sama dengan, untuk penyebutnya kita tetap tulis angka 5, per 5 Untuk pembilangnya kita ubah sekarang Dengan menghitung bilangan asli dikalikan penyebut ditambah pembilang 2 dikali 5 ditambah 3 Pastikan gunakan tanda kurung untuk membedakan operasi hitungnya 2 dikali 5, 10 ditambah 3, 13 Sama dengan, 13 per 5 Nah, di sini 3, 5 per 6 Sama dengan, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 6 Dan untuk pembilangnya, 3 dikali 6 ditambah 5 3 dikali 6, 18 ditambah 5 23, menjadi 23 per 6 Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Di sini ada 2 cara Yang pertama, kita cara pertama dulu ya Untuk cara pertama itu, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Kemudian kamu menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut Selanjutnya, melakukan operasi hitung penjumlahan Di sini contoh soalnya, yaitu 1, 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3 Sama dengan, 1 kali 2 ditambah 1 per 2 Ditambah 2 dikali 3, ditambah 1 per 3 Kita hitung, 1 kali 2 ditambah 1, 3 Menjadi 3 per 2, ditambah 2 dikali 3, 6 Ditambah 1, 7, menjadi 7 per 3 Karena, di sini penyebutnya berbeda Jadi, kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu KPK 2 dan 3, di sini ada kelipatan 2 dan 3 Kelipatan 2, di sini ada 2, 4, 6, dan seterusnya Nah, untuk kelipatan 3, ada 3, 6, 9, dan seterusnya Nah, KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6 Karena KPK adalah, eh, 6 adalah Kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 3 Sekarang kita ubah penyebutnya menjadi per 6 ditambah per 6 Kemudian, kita ubah pembilangnya Kita hitung pembilangnya 6 dibagi 2 dikali 3 Per 6 ditambah 6 dibagi 3 dikali 7 Per 6 Nah, sekarang kita hitung 6 dibagi 2 3, 3 dikali 3 9, 9 per 6 Kemudian, 6 bagi 3 2 dikali 7 14 Ditambah 14 per 6 Karena penyebutnya sudah sama Tinggal kita tambahkan saja pembilangnya Menjadi 23 per 6 Nah, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran juga Caranya, teman-teman tinggal bagi 23 dibagi 6 Nah, jika memang tidak menemukan hasilnya Teman-teman ingat kembali Perkalian 6 yang mendekati angka 23 Yaitu 3 Karena 3 dikali 6 itu adalah 18 Nah, kemudian dari angka 18 itu Untuk mencapai angka 23 itu kurang berapa angka Yaitu 5 ya Berarti Untuk perubahan antara pecahan biasa Dari 23 per 6 Kita ubah menjadi pecahan campuran Menjadi 3, 5 per 6 Kemudian, contoh soal yang kedua Di sini ada 2, 1 per 4 Dikurangi 1, 1 per 5 Ini masih menggunakan cara yang pertama ya Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa Di sini, sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 Per 4 Dikurangi 1 dikali 5 ditambah 1 Per 5 Nah, kita hitung 2 kali 4 8 tambah 1, 9 Berarti 9 per 4 Dikurangi 1 kali 5 5 ditambah 1, 6 Jadi, 6 per 5 Nah, karena penyebutnya berbeda Jadi, kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu Antara 4 dan 5 Nah, kelipatan 4 Di sini ada 4, 8, 12, 16, 20, dan selanjutnya Kelipatan 5 Di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, dan selanjutnya Kemudian, KPK dari 4 dan 5 Kita dapatkan yaitu 20 Karena 20 adalah persekutuan terkecil Antara 4 dan 5 Selanjutnya, kita ubah penyebutnya menjadi Per 20 dikurangi per 20 Kemudian, kita hitung pembilangnya Di sini 20 bagi 4 dikali 9 Per 20 dikurangi 20 bagi 5 dikali 6 Per 20 Kita hitung 20 dibagi 4 5 5 dikali 9 45 45 per 20 Dikurangi 20 dibagi 5 4 4 dikali 6 24 Menjadi 24 Per 20 Karena penyebutnya sudah sama Jadi, kita tinggal kurangi saja pembilangnya 45 dikurangi 24 21 Sama dengan 21 per 20 Kita bisa juga ubah menjadi pecahan campuran Yaitu 1 1 Per 20 Nah, untuk yang cara kedua Ini caranya dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahan Kemudian, kamu melakukan operasi hitung yang sesuai Yaitu penjumlahan atau pengurangan Contoh soalnya Disini ada 1 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 Bilangan bulat atau bilangan asli disini ada 1 dan ada 2 Sedangkan bilangan pecahannya ada 1 per 2 dan 1 per 3 Kita pisahkan dengan menggunakan tanda kurung Ini tanda kurung 1 per 2 Dan 1 per 2 ditambah 1 per 3 Kita hitung dulu 1 tambah 2 itu ada 3 Nah, untuk pecahannya Kita cari dulu KPK-nya terlebih dahulu Antara 2 dan 3 Kelipatan 2 disini ada 2 4 6 Dan selanjutnya Kelipatan 3 ada 3 6 9 Dan selanjutnya Kemudian, kita cari KPK-nya yaitu 6 Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6 Selanjutnya, kita ubah penyebutnya menjadi 6 Kemudian, kita hitung pembilangnya 6 bagi 2 dikali 1 per 6 Ditambah 6 bagi 3 dikali 1 per 6 Sama dengan Kita tulis lagi angka 3-nya disini Kemudian, kita hitung bagian pecahannya 6 bagi 2 3 3 dikali 1 3 Menjadi 3 per 6 Ditambah 6 bagi 3 2 2 dikali 1 2 Menjadi 2 per 6 Sama dengan Tinggal kita jumlahkan saja pecahannya Menjadi 3 5 per 6 Contoh soal yang selanjutnya Disini ada 2 1 per 4 Dikurangi 1 1 per 5 Ini menggunakan cara yang kedua Kita pisahkan dulu antara bilangan asli dengan bilangan pecahan 2 dikurangi 1 1 per 4 Dikurangi 1 per 5 2 kurangi 1 Sekarang kita hitung bagian pecahannya disini Karena penyebutnya berbeda Jadi kita harus cari terlebih dahulu KPK Antara 5 dan 4 Nah, disini kelipatan 4 Ada 4 8 12 16 20 Dan selanjutnya Kelipatan 5 Ada 5 10 15 20 25 Dan selanjutnya KPK dari 4 dan 5 Yaitu 20 Karena 20 adalah Persekutuan terkecil Antara 4 dan 5 Selanjutnya kita ubah Penyebutnya menjadi 20 Kemudian kita hitung bagian pembilangnya 20 bagi 4 dikali 1 per 20 Dikurangi 20 bagi 5 dikali 1 per 20 Sama dengan kita tulis lagi angka satunya Kemudian sekarang kita hitung pecahannya 20 dibagi 4 5 5 dikali 1 5 Berarti 5 per 20 dikurangi 20 bagi 5 4 4 dikali 1 4 Berarti 4 per 20 Selanjutnya kita hitung Bagian pecahannya Menjadi 1 per 20 Berarti soal dari 2 1 per 4 dikurangi 1 1 per 5 Itu sama dengan 1 1 per 20 Selanjutnya disini Menyelesaikan permasalahan Sehari-hari tentang penjumlahan Dan pengurangan pecahan campuran Contoh soal yang pertama Ibu membeli 1 1 per 2 kg telur Dan 2 1 per 4 kg tepung Berapa kg seluruh belanjaan ibu? Nah, kalau pertanyaan seperti ini Berarti Cara penyelesaiannya Kita bisa menggunakan Penjumlahan Penyelesaiannya disini ada 1 1 per 2 ditambah 2 1 per 4 Disini Ustazah menggunakan Cara yang kedua Kita Pisahkan antara Bilangan bulat Atau bilangan asli Dengan Bilangan pecahan 1 ditambah 2 1 per 2 ditambah 1 per 4 Sekarang kita Tambahkan dulu Bilangan aslinya Yaitu 3 Kemudian kita hitung Bagian bilangan pecahannya Karena Disini penyebutnya berbeda Jadi kita harus Mencari KPKnya terlebih dahulu Oke Kelipatan 2 Disitu ada 2 4 Dan 8 Dan seterusnya Kelipatan 4 Ada 4 8 Dan seterusnya Nah, KPK dari 2 dan 4 Itu adalah 4 Karena Angka 4 adalah Persekutuan terkecil Dari 2 dan 4 Selanjutnya Kita ubah Penyebutnya Menjadi angka 4 4 bagi 2 Dikali 1 per 4 Ditambah 4 dibagi 4 Dikali 1 per 4 Nah, sama dengan 3 Sekarang kita hitung dulu Pecahannya 4 dibagi 2 2 2 2 kali 1 2 Berarti 2 per 4 Ditambah 4 dibagi 4 1 1 dikali 1 1 Berarti 1 per 4 Kita tambahkan saja Pecahannya Jadi, sama dengan 3 3 per 4 Contoh soal yang kedua Disini ada Persediaan gula ibu 2 1 per 4 Kilogram Gula tersebut Digunakan untuk Membuat kue 1 1 per 5 Kilogram Sisa gula Sisa gula Yang dimiliki Ibu Adalah Karena Disini Pertanyaannya Sisa Berarti Cara penyelesaiannya Teman-teman Dikurangi Oke Kita lihat Penyelesaiannya 2 1 per 4 Dikurangi 1 1 per 5 Disini Ustazah juga Tetap menggunakan Cara yang kedua Sama dengan Kita pisah dulu Bilangan bulat Dengan Bilangan pecahannya 2 dikurangi 1 Dengan 1 per 4 Dikurangi 1 per 5 Sama dengan 1 Sekarang kita Hitung Bilangan pecahannya Karena berbeda Berarti kita harus Mencari KPK Dari 4 Dan 5 Kelipatan 4 Ada 4 8 12 16 20 Dan seterusnya Kelipatan 5 Ada 5 10 15 20 Dan seterusnya Kemudian Kita cari KPK Dari 4 Dan 5 Yaitu 20 Selanjutnya Kita ganti Penyebutnya Menjadi 20 Dan kita Hitung Bagian Pembilangnya 20 Dibagi 4 Dikali 1 Per 20 Dikurangi 20 Dibagi 5 Dikali 1 Per 20 Sama dengan 1 Kita hitung Sekarang bagian Pecahannya 20 Dibagi 4 5 5 Dikali 1 5 Jadi 5 Per 20 Dikurangi 20 Dibagi 5 4 4 Dikali 1 4 Menjadi 4 Per 20 Tinggal kita Kurangi Saja Pecahannya Sama dengan 1 1 Per 20 Mudah ya Teman-teman Selanjutnya Disini ada Prosedur Kerja Di motan Pelajaran Matematika Yang pertama Mengerjakan Kegiatan Yang ditugaskan Yang kedua Memulai Dan mengakhiri Kegiatan Yang sudah Ditugaskan Sesuai Dengan Waktu Yang ditentukan Yang ketiga Bertanggung jawab Sabar Dan ikhlas Dengan Tugas Yang telah Diberikan 4 Bekerja Tuntas 5 Melapor Pekerjaan Yang telah Diselesaikan 6 Beres-beres Projek Matematika Hari ini Silahkan Teman-teman Tulis Di buku Tulis Bagian atas Pastikan Ditulis Identitasmu Ada nama Kelas Dan kelompok Lalu Boleh dibaca Informasinya Disini Hitunglah Hasil Dari soal Di bawah ini Menggunakan Rincian Caranya Pilih Salah Satu Cara Jadi Teman-teman Tulis Cara Hitungnya Dari nomor Satu Sampai Nomor Sepuluh Dengan Menggunakan Satu Cara Tadi kan Ada dua Cara Teman-teman Silahkan Pilih Mau Cara Satu Atau Cara Dua Baik Disini Ustaz Ezin Mengingatkan Pastikan Teman-teman Tetap Semangat Dan Tetap Percaya Diri Dengan Hasil Kerja Keras Semua Sendiri Karena Percaya Diri Dalam Islam Itu Sangat Dianjurkan Dan Percaya Diri Juga Mendorong Untuk Selalu Bersyukur Atas Nikmat Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Ini Terkandung Pada Surat Ali Imran Ayat 139 Dan Azumar Ayat 53 Baik Karena Materi Hari 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 Ini Sudah Tuntas Disampaikan Kepada Teman-teman Kita Tutup Dengan Mengucapkan Hamdallah Bersama-sama Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Terima Kasih Teman-teman Untuk Hari Ini Tetap Semangat Dan Selamat Untuk Mengerjakan Project Di rumah Semoga Allah Mudahkan Dan Lancarkan Pekerjaan Teman-teman Hari Ini Ustazah Tutup Dengan Mengucapkan Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Lagi Di video Selanjutnya Tetap Semangat Selamat Mengerjakan Project